Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Sorry baru upload lagi karena sebelumnya ada penelitian dan juga habis lebaran kurban Jadinya cukup sibuk untuk beberapa minggu kemarin Akhirnya chapter 391 sudah rilis Dan sebenarnya ini telat banget untuk kita bahas Tapi tak apa, kita harus ulas apa yang terjadi Di chapter kali ini akan menunjukkan seberapa gilanya Toga ketika menggunakan quick double milik Twice Yang mana bakal membuat para hero profesional semakin sulit untuk memenangkan perang kali ini So tak perlu basa basi lagi, akan kita review chapter 391 Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Chapter dibuka dengan kloningan Twice yang semakin membludak Yang mana dapat kalian lihat kalau kloningan Twice ini terus menerus menduplikasi dirinya Hingga menciptakan tsunami Twice Untuk mengatasi ini, Pixie Bob dengan quick airflownya Berupaya untuk menghentikan serbuan Twice dengan cara menciptakan ombak dari lumpur Namun serangan dari Pixie ini sepertinya sia-sia Karena jumlah kloningan yang lebih banyak dan juga setiap kloningan Dapat menciptakan kloningan lain yang lebih banyak pula Kemudian secara tiba-tiba ada kloningan Twice yang muncul dari belakang Pixie Bob Tiger lantas berteriak untuk mengingatkan Pixie Di saat yang sama, Tiger sadar kalau sampai Pixie Bob dilumpukan Maka pertahanan para hero bakal runtuh seluruhnya Oke, kita bahas dulu yang ini Jadi maksud Tiger ini benar adanya Sebab Pixie Bob ini memiliki kekuatan yang gunanya untuk memanipulasi pergerakan dan bentuk tanah sesuka hatinya Dan inilah alasan mengapa Pixie Bob diterjunkan di wilayah Gunung Gunga Sebab Pixie memiliki kekuatan yang mumpuni untuk membekukan pergerakan vilain Tapi para hero sebelumnya tidak memperhitungkan adanya serangan dari kloningan Twice yang dibuat oleh Toga Dimana kloningan ini adalah sumber masalah terbesar bagi pihak hero Dan mirisnya serangan kloningan ini tak dapat di cover oleh kekuatan manipulasi tanah oleh Pixie Sehingga yang tadinya Pixie sebenarnya dapat membuat hero lebih unggul Justru sekarang para hero semakin terpuruk oleh karena serangan kloningan Twice yang tak seimbang dengan level kekuatan Pixie Bob Kembali ke pembahasan, pada akhirnya ketakutan Tiger akhirnya terjadi Dimana Pixie Bob sekarang tenggelam di dalam lautan Twice Dapat kalian lihat kalau kloningan Twice seperti layaknya serbuan tsunami Pada akhirnya para hero pun tenggelam di dalam lautan Twice ini Mulai dari Kami, Seiji, dan bahkan Shishido berhasil terkepung dalam lautan Twice Gila parah banget Di saat yang sama ada narasi dari Deku yang mengatakan kalau quirk transformasi dari Toga memiliki batas waktu Namun pihak hero tak memiliki informasi tentang berapa kapasitas darah milik Twice yang Toga miliki saat ini Sehingga pihak hero kini semakin blunder Jadi jika saja pertahanan para hero sudah runtuh Maka kloningan Twice bakal menjelma menjadi bencana yang benar-benar tak bisa lagi ditanggulangi Di saat yang sama pula, kita dapat melihat beberapa panel yang menunjukkan kondisi perang terkini Seperti Soto yang sudah tumbang pasca pertarungan melawan Dabi sebelumnya Keluarga Todoroki yang terkepung oleh lautan Twice Ide yang sudah tak bisa jalan Dan Hawks yang dalam keadaan kurikles kini terlihat mengangkat pedangnya untuk melawan kloningan Twice Buset ini momennya bikin perhatian banget Kita beralih ke sudut pandang Ochako Kini Ochako menjadi incaran dari kloningan Twice Kloningan Twice disini nampaknya cukup kesulitan dalam menangkap Ochako Hal ini pastinya disebabkan karena Ochako memiliki kemampuan untuk membuat tubuhnya kehilangan masa gravitasi Sehingga Ochako dapat menghindar dari kloningan Twice Di samping itu, Toga yang asli mengkhawatirkan Dabi Apakah Dabi sudah tewas atau belum? Keknya belum sih Dengan cepat, Ochako langsung menangkap Toga yang asli Dan kini Ochako mengaktifkan jurus barunya Yang adalah Zero Gravity Space Walk Dimana jurus ini dapat membuat Ochako berjalan di atas udara Seperti layaknya kekuatan air walk milik Alpha One Kemudian terjadi perbincangan antara Ochako dan Toga Yang mana Ochako berkata ke Toga Kalau kini dia memahami perasaan yang selama ini Toga pendam dalam hatinya Yakni karena Toga tak bisa sepenuhnya menjadi sosok yang dia cintai Pada akhirnya Ochako menyimpulkan bahwa Toga saat ini Tengah bertarung dengan perasaannya sendiri Oleh karena perasaan cintanya telah bercampur dengan keinginan untuk membunuh Mendengar ucapan Ochako, Toga akhirnya semakin ketrigger Ditandai dengan kini wajah Toga yang muncul dari Topeng Twice Chapter 391 ditutup dengan Toga Yang memunculkan sosok baru dari dalam kloningannya Sembari berkata ke Ochako bahwa dia tahu apa soal dirinya sendiri Dan chapter 391 pun selesai Seperti biasa, chapter demi chapter semakin membuat unggul para vilain Entah apa rencana Bang Hori kedepannya Tapi yang jelas, vilain memang semakin unggul Mungkin nanti bakal ada plot twist yang membuat pihak hero berada di atas angin Dan ya, plot itu nampaknya sudah bisa kita tebak Jadi kita tunggu saja Oh iya, mungkin konten detail di chapter kali ini tidak akan kita buat Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggap pembahasan yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata, see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax